selamat pagi salam hormat dari seluruh masyarakat Biak Numfor buat Ibu Menteri kelautan dan perikanan yang luar biasa, hebat terima kasih, amin kami dari pemerintah dan masyarakat Biak Numfor menyampaikan terima kasih hadir bersama kami dari DPRD dan seluruh instansi yang ada kami menyampaikan terima kasih karena dukungan Ibu Menteri untuk SKPT Biak Numfor Papua sangat luar biasa kami telah mendapat dukungan, bantuan kapal 3GT maupun kolesterol yang sudah dibangun dengan kapasitas 200 ton sehingga sangat membantu masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dan perlu juga kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri dan kami juga mohon supaya mendapat dukungan untuk kapal penangkapan ikan yang di atas 30 GT tetapi juga mendapat izin untuk bisa mengekspor ikan karena kami potensi utama kami adalah tuna atau yellowfin ya tuna kuning tetapi untuk akses kami keluar juga yang masih sangat kurang kemudian juga pada kesempatan ini kami mohon untuk pelabuhan perikanan samudera bisa kembali dibuka di Biak Numfor Papua tetapi juga kami meminta supaya kalau bisa diberikan izin untuk menjadi dermaga atau pelabuhan ya bongkar muat yang ada di Biak karena kita ketahui bahwa potensi yellowfin di Biak sangat tinggi dan sangat besar tetapi masih dibawa keluar Biak dan dibongkar di tempat lain sehingga mohon untuk dukungan Ibu Menteri dan sekali lagi terima kasih buat seluruh dukungan yang telah diberikan oleh Ibu Menteri bagi kami di Biak Papua terima kasih terima kasih Pak Bupati saya senang mendengar bahwa apa yang sudah dibangun di Biak telah memberikan manfaat untuk masyarakat saya sangat menyetujui bahwa setiap daerah harus mengelola aset dan pendapatannya sendiri dan saya sudah sebetulnya berikan pohonan ini kepada dan menghibur kepada semua Bupati untuk menyiapkan perda mungkin tak kepada gubernur untuk bisa mendelegasikan kembali pohonan atas laut kosong sampai 12 mil dikelola oleh daerah Kabupaten supaya apa? supaya bongkar muat, lens ikan, provis dan lain sebagainya bisa di daerah Kabupaten masing-masing sehingga nanti pelelangan ikan ada pendapatan dari pelelangan ikan akan menjadi PAD daerah namun ya itu tadi pertama karena itu Pak Bupaten 2013 sehingga sekarang aset-aset ada di provinsi harus diletakkan kembali Bupati siap ini kan adanya SKP seharusnya kapal-kapal yang menangkap CWP yang menangkap Bupati pada musik Pak Bupaten Ashraf sehingga maka-makan di situ bisa mengambil retribusi sebagai PAD daerah soalnya jadi tolong diumum supaya nanti semuanya tercatat tidak lagi illegal phishing unreported phishing tapi menjadi terbohon Jadi saya menyetujui Bapak mulai saja meminta kepada Gubernur untuk Mendelegasikan kembali Pengelolaan aset Baik pelabuhan Maupun pendapatan dan ilhamut Di bawah 12 mail Nanti Bapak bisa membagi PAD-nya dengan provinsi Kira-kira seperti itu Silahkan saja Pak Bukadzai Gubernur Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Ibu Menteri Selanjutnya kita akan menuju ke pasar